Ada nggak sih rumah dengan desain modern minimalis, dengan jendela yang besar, pencahayaan yang bagus, lingkungan yang asri, dan juga lokasinya strategis? Ada dong? Kita langsung intip yuk! Hai para investor, ketemu lagi sama saya, Vina Saputra, Your Trusted Property Agent. Hari ini saya lagi ada di Geraha Raya, tepatnya di kluster Damara. Ini adalah kluster terbaru yang dibuka di Geraha Raya dan posisinya udah pasti sangat premium ya, karena ini merupakan salah satu rumah premium yang ada di Geraha Raya. Nah ini aku udah berdiri di depan show unitnya, kalian bisa lihat sendiri ini di belakang aku modern minimalis desainnya, simple, elegan, dengan bukaan jendela yang besar. Nah pastinya menarik sekali ya, kemudian di sini juga ada area karpot untuk dua mobil dan kalian ini udah dapet kanopi seperti ini, jadi kalian nggak perlu pasang kanopi. Dan di sebelah sini juga masih ada sedikit taman untuk area penghijauan kalian ya teman-teman. Dan juga terasnya menurut aku juga oke banget, karena kalian masih bisa taruh meja kecil, bangku kecil, untuk santai-santai sore sambil berada di area rumah kalian nih. Nah rumah yang ini ukurannya 8x15, luas bangunannya 135 meter persegi. Sekarang kita langsung masuk yuk untuk lihat dalamnya, ikutin aku ya. Halo, aku sudah berada di dalam show unitnya nih. Nah nanti kalian juga udah dapet smart door seperti ini ya, pokoknya keren banget deh. Terus begitu masuk aku langsung berasa kalau rumah ini tuh nuansanya tuh enak nyaman banget ya teman-teman. Kenapa? Karena ini desain rumahnya tuh spacious, plong, nggak ada sekat-sekat, dari depan bisa langsung kelihatan ke belakang. Kemudian di sini juga high ceiling ya teman-teman, jadi berasa lega. Dan ini desain rumahnya juga keren banget, kenapa? Karena mewah, elegannya tuh bikin berasa ada di rumah mewah gitu. Jadi bener-bener premium nih. Nah ini living roomnya juga keren banget ya teman-teman, luasnya oke banget, muat sofa besar seperti ini. Nah ini pencahayaannya juga kalian bisa lihat di sini ada jendela bagus, jadi udah pasti pencahayaannya tuh udah bagus sekali. Dan ini jendelanya juga bisa dibuka loh teman-teman, jadi kalau kalian butuh sirkulasi udara tinggal dibuka aja. Nah kalian bisa bikin seperti yang di show unit ini, desain-desainnya bisa kalian jadikan ide juga ya. Karena di sini seperti ini dibikin kayak meja pajangan, terus di sini kalian bikin backdrop TV jadi lebih estetik gitu. Terus ini juga ada tempat kayak meja kecil yang dibawa TV biar buat naruh-naruh pernak-pernak kalian pastinya. Nah di belakang aku ini langsung ada area dining roomnya, jadi ini living diningnya menjadi satu. Dan ini menurut aku juga areanya oke banget, ini sebenarnya mejanya kalau mau lebih besar masih bisa ya teman-teman. Nah ini muat ada 6 seater, kalian bisa pajang seperti ini, ada lampu hiasnya. Terus di sampingnya juga sudah ada area dapurnya sendiri. Nah ini kalau area dapur kalian bisa desain sendiri ya, pastinya sesuai dengan selera kalian. Tapi menurut aku desain yang di show unit ini sih benar-benar elegan dan mewah sih. Benar-benar sentuhan kayu, perpaduan warna itu harmonis sekali. Kemudian di sini di belakang area backdrop TV tadi itu masih ada satu area kecil nih teman-teman. Jadi ini posisinya di bawah tangga. Nah supaya gak mau bazir, dibikin kayak gudang gitu. Jadi kalian bisa jadikan area penyimpanan. Nah ini oke banget menurut aku kalau kalian mau jadikan area penyimpanan untuk barang-barang bersih-bersih kalian nih. Kemudian aku mau kasih lihat nih di belakang area dining itu ada jendela besar juga yang menuju ke void taman belakang ya teman-teman. Nah ini jendelanya bagus banget, ini besar jendelanya. Terus ini juga bisa dibuka. Nah kebayang gak sih kalau kalian sarapan pagi dengan udara yang nyaman di sini. Terus di sini kalian bisa jadikan area taman, area bermain, area barbecue. Ataupun kalian mau jadikan kolam kecil di sini juga masih oke banget ya. Nah kalau di show unit ini dibuat area laundry nih. Menurut aku keren banget sih area laundrynya. Seperti ini tuh kayak estetik banget ya teman-teman. Jarang ada rumah yang desain area laundrynya seperti ini nih. Jadi kalian bisa bikin lemari-lemari penyimpanan. Terus ada mesin cuci di sini. Terus di sini kalian bisa jadikan bangku duduk-duduk sambil menunggu laundry. Ataupun sambil sampai-sampai sore di sini. Kemudian di atasnya ini ya teman-teman kalau di show unit ini udah ada kanopinya. Tapi nantinya kalian gak dapet kanopi ya karena plong ke atas supaya ada cahaya matahari masuk. Nah kalau kalian mau kanopi tinggal dibikin seperti yang di show unit. Jadi cantik gitu. Kemudian maju sedikit itu ada area untuk kamar tidur dan kamar mandi ART ya teman-teman. Jadi area servicenya berada di belakang sini dan juga dekat sekali dengan area laundry. Udah pasti praktis ya. Nah sekarang kita masuk lagi ke dalam karena masih ada satu kamar tidur di lantai satu ini loh. Kita langsung lihat yuk. Seperti yang aku bilang tadi di lantai satu ini tuh masih ada satu kamar mandi dan satu kamar tidur di lantai satu. Nah jadi ini posisi kamar mandinya persis di samping area dining ya teman-teman. Nah ini aku masuk karena aku mau kasih kalian lihat nih kalau di kamar mandinya kalian nanti udah dapet wastafel, toilet, area shower berikut dengan shower screen ya. Tapi yang menarik sekali ini di area shower yang kalian bisa lihat ya. Ini pijakan kakinya tuh senaja dibikin lebih turun ke bawah. Jadi udah pasti kalau kalian mandi pake shower disini tuh gak pampias keluar kesini. Nah ini developernya top full banget menurut aku. Jadi lebih memudahkan kalian pastinya. Dan corak dindingnya juga ini dibikin pake hot take marmer, corak marmer gitu. Jadi nuansanya lebih elegan. Udah gitu persis di sampingnya itu ada satu kamar tidur nih teman-teman. Jadi kamar tidurnya ini muat satu queen size bed atau kalau kalian mau bikin kayak satu single bed itu juga oke banget. Dan disini kalian bisa desain wardrobe built-in seperti ini. Dan juga disini sudah ada jendela kecil. Jadi untuk pencahayaan udah bukan masalah ya teman-teman. Nah pastinya kalau kalian gak butuh kamar tamu kalian bisa jadikan area kamar tidur ini seperti ruang bermain untuk anak kalian. Sekarang aku mau menuju ke lantai dua. Nah ini posisi tangganya juga oke banget menurut aku. Kenapa? Karena ini begitu masuk pintu tuh itu langsung keliatan tangganya. Tapi ini tangganya tidak mengganggu struktur ruangan yang ada di lantai satu. Jadi tangganya tuh seperti gak keliatan. Oke banget kan teman-teman. Nah ini juga di area tangga sudah difasilitasi dengan jendela di atasnya. Jadi untuk pencahayaan di tangga itu bukan masalah lagi. Sekarang kita naik yuk! Memasuki area lantai dua disini tuh masih space-nya lega banget ya teman-teman. Jadi masih kayak kalian bisa bikin seperti yang di show unit ini. Ini adalah meja belajar atau meja kerja ya. Kalau kalian gak butuh meja kalian bisa taruh rakat buku untuk ditaruh disini. Nah begitu naik disini tuh ada tiga kamar tidur. Ada dua kamar tidur anak dan satu kamar tidur utama. Posisi kamar tidur anak yang pertama itu persis dari tangga sebelah kanan ya teman-teman. Nah ini ukurannya juga oke banget banget. Masih cukup sekali dan masih sangat puas kalau menurut aku untuk kamar tidur anak. Nah ini ada satu simple size bed. Terus ada wardrobe yang di build-in seperti ini. Jadi gak makan tempat pastinya. Nah untuk desain show unit sendiri ini cantik sekali. Jadi mewah, simple, elegan ya teman-teman. Nah ini cocok untuk kamar tidur anak cowok pastinya. Dan di kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan jendela. Jadi pencahayaannya udah pasti bagus. Nah kita lanjut next di kamar tidur anak yang kedua. Jadi kamar tidur anaknya tuh bersebelahan dengan ukuran yang kurang lebih sama. Kalau di show unit ini kamar tidur anak yang kedua nuansanya tuh pinki-pinki dan warna putih gitu. Jadi lebih cocok untuk anak perempuan pastinya ya. Nah ini juga udah dibikinin satu single size bed. Terus ada kayak meja rias. Dan disini udah ada wardrobe yang build-in. Juga sudah ada jendela yang pasti untuk pencahayaan. Dan ini view-nya ke taman belakang kalian ya teman-teman. Bagus sekali ya. Terus kamar mandi sharingnya itu persis di samping kamar tidur anak yang kedua. Nah ini juga oke banget kurang lebih sama. Nah desainnya sama yang dibawa tadi. Sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet, dan juga area shower. Berikut dengan shower screen-nya. Nah sekarang mau masuk ke kamar tidur utamanya. Pastinya kalian yang paling penasaran seluas apa sih kamar tidur utamanya. Kita langsung masuk yuk. Wah kamar tidur utamanya keren banget ya teman-teman. Dengan jendela yang besar. Tuh pasti pencahayaan ini udah bagus nih ya. Terus disini juga ada area balkon ya teman-teman. Jadi kalian bisa akses area balkonnya juga. Karena ini jendelanya udah ada sliding door-nya. Nah ini kamarnya cukup luas. Mua king size bed. Terus disini desainnya juga oke banget ya untuk di show unit. Karena bikin nuansa hangat. Yang biasanya harus ada di kamar. Itu dapet banget. Tapi juga gak meninggalkan nilai eleganya. Jadi tetep dapet mewah dan hangatnya nuansa rumah disini. Terus udah gitu motifnya kayu-kayu gitu pastinya sepanjang masa nih motifnya ya teman-teman. Terus lanjut kesini itu masih ada area walking closet. Dimana kalian bisa bikin wardrobe juga seperti yang di show unit. Dan area untuk meja rias nih. Jadi disini tuh keren banget menurut aku area walking closet-nya udah langsung menyatu juga dengan kamar mandi. Nah di belakang aku juga udah ada kamar mandi. Ini udah ada area shower, toilet dan juga wash table ya teman-teman. Tapi yang membedakan dengan kamar mandi yang lain apa? Kalau di kamar tidur utamanya ini kamar mandinya itu di atasnya itu ada jendela. Jadi kalian bisa buat buka untuk sirkulasi udara ataupun untuk pencahayaan. Nah untuk kamar mandi yang lain udah pasti disediain exhaust fan ya. Jadi udah keren banget deh rumahnya. Gimana menurut kalian cocok kan rumahnya? Seperti yang aku bilang tadi komen di bawah ya. Udah lingkungannya asri, lokasinya strategis karena dekat sekali kalam sutra nih. Hanya 3 menit. Dan juga ada 2 akses tol disini loh. Jadi lokasinya udah pasti strategis ya. Untuk rumah sakit, sekolahan dan juga mal itu juga dekat sekali ya teman-teman. Jadi lokasi klaster Gamara ini berada di CBD-nya Graharaya. Nah untuk klaster Gamara sendiri itu ada 2 ukuran rumah ya teman-teman. Ada 8x15 seperti yang aku review ini dan juga ada 7x15. Starting price-nya untuk yang 7x15 itu di 3,24M. Terus udah gitu kalau kalian pakai cara tunai keras itu kalian bisa dapetin diskon sekitar 8,5%. Jadi harganya di bawah 3M nih masih oke banget ya. Terus untuk rumah yang aku review ini 8x15 starting price-nya di 3,66M saja. Nah kalau kalian pakai cara bayar keras keras kalian juga udah dapetin diskon 8,5%. Jadi diskonnya tuh sekitar 300 jutaan lebih loh. Menarik banget kan? Nah untuk promonya kalian bisa dapetin free kanopi, free smart home, free CCTV dan juga free AC di semua kamar tidur. Juga ada satu lagi nih, free shower screen di semua kamar mandi. Jadi mumpung promonya masih ada, jangan sampai kehabisan ya. Kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di description box di bawah. Terima kasih sudah menonton, saya Vina Saputra. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Dadah!